Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalobu mau film aja dulu Sehat lur, aman kbc keluarga ya Balai mana ambil aku icang kopling seperti biasa Salut aku lur, salut aku sama dulurku Adi Rangga yang request film dari dulu sampe sekarang Ya cuma request satu film ini aja lur Ada juga sih yang lainnya request Tapi dia yang paling getol requestnya Suwon suwon ya lur Setelah kemarin kita ngidul film Perang Ketek vs Manusia Kali ini kita masuk ke Perang Dunia Kedua Terinspirasi dari kisah nyata Berjenre Perang Sejarah Drama Film ini berjudul Enemy at the Gates tahun 2001 Meskipun sudah banyak yang bahas lur Seperti biasa disini akan dijelaskan sedetail dan seentap mungkin pastinya ya kan Enemy at the Gates Bercerita tentang seorang penembak Jitu berkapabilitas tinggi dari Uni Soviet Yang berhasil membangkitkan semangat juang seluruh pasukan Soviet ketika melawan keganasan Nazi Sampai akhirnya dia harus berhadapan dengan penembak Jitu dari Nazi Yang lebih hebat darinya Penazaran kan? Enggak, penazaran aja lah Guys kita pantun seperti biasa Saca saifu di nyilian kore Monggo sekeja aget Re Di sebuah gurun salju Seorang bocil bernama Vasily diajari oleh kakeknya menembak seekor serigala yang sedang berlari kencang dengan sekali tembak Film pun berlanjut ketika Vasily yang sudah dewasa dan menjadi tentara menjemput tentara-tentara Soviet lainnya di pemberhentian terakhir Dia sempat melihat mbak-mbak yang super red dan ayunya bernama Tania Tapi ya gengsi gengsi Sok-soan gak liat ya kan Lalu semua warga sipil termasuk Tania diturunkan dan gantian tentara-tentara disana yang masuk ke dalam kereta Pada saat itu, tepatnya di tahun 1942, Nazi sudah mulai menguasai Eropa Pasukan Hitler menyerang melalui jantung Uni Soviet menuju ke ladang minyak Asia Maka dari itu tentara-tentara Soviet harus segera menghadang pasukan Nazi di sebuah kota bernama Stalingrad Itu kalau Jerman berhasil menjatuhkan Stalingrad, wah api sudah lor, minyak dikuasai, Amerika susah ngasih bantuan, ya macem-macem lah 20 September 1942, kereta pun sampai di pinggiran sungai dan ternyata peperangan sudah dimulai Semua pasukan pun berebut masuk ke dalam kapal untuk menyeberangi sungai menuju kota Stalingrad Sambil terus dibombardir oleh Nazi Tentara-tentara Soviet yang ketakutan mulai melompat ke dalam air Tapi atasan mereka wakak pakai babi pun langsung menembaki semua tentara-tentara yang pengecut Mereka pun akhirnya sampai di seberang dan terlihat banyak tentara tewas di dalam kapal Gila sih kayak begini dulu lor Senjata pun mulai dibagikan, tapi karena jumlahnya terbatas, mereka yang gak kebagian hanya dapat pelurunya aja Dan disuruh mengambil senapan dari tentara-tentara lain yang nanti akan mati, termasuk Vasili Serangan barbar dari Uni Soviet pun dimulai tanpa pertahanan sama sekali Vasili yang bermental baja terus berlari meskipun tidak memiliki senjata Terlihat tentara Soviet terus bertumbangan, mereka pun mulai ketakutan dan balik lagi ke belakang Sesuai aturan yang berlaku, siapapun yang pengecut dan tidak meneruskan peperangan akan langsung ditembak mati Jerman pun memberikan peringatan agar tentara Uni Soviet menghentikan serangan dan bergabung dengan Jerman Mereka terus memprovokasi bahwa yang harus diperangi adalah pimpinan mereka sendiri yaitu Stalin Karena telah membiarkan prajurit-prajuritnya mati begitu saja di medan perang Di lain sisi, seorang pejabat politik kelas 2 bernama Danilov berusaha kabur dari tentara Nazi Tapi mobilnya sudah geburu digulingkan Danilov yang masih hidup berlari ke arah tumpukan mayat di dalam air mancur dan berpura-pura mati di sana Segerombolan Nazi yang sempat melihatnya sekilas langsung menembaki random mayat-mayat di sana Untung aja gak kena ya kan? Karena masih ada beberapa Nazi di sana Danilov pun akan menembak mereka Tapi tiba-tiba ada yang berbicara di belakangnya Dan ternyata itu Vasily yang masih hidup Karena peluru senapannya habis Ingatkan lor, Vasily masih bawa bekal pelurunya Dan langsung mengisikannya ke senapan tersebut Tapi Danilov gak yakin bisa nembak dengan jarak sejauh itu Karena senapan hanya rifle biasa Bukan sniper yang dilengkapi dengan teleskop ya kan? Vasily pun akhirnya mengambil Ali Dan akan menembak tepat ketika ledakan terjadi Untuk menyamarkan suara tembakan Sret, iya datang lagi dong 3 orang Total jadi ada 5 tentara Nazi Termasuk 2 petingginya Tapi dengan skill dewa dan tingkat ketepatan yang sangat tinggi Dengan mudahnya Vasily menembak kepala mereka semua Headshot Danilov yang sangat terpukau dengan kemampuan Vasily Akhirnya berkenalan Bahkan dia membuat artikel tentang Vasily Yang akan disebarluaskan Untuk membangkitkan semangat tentara lainnya Tapi tetap aja harus butuh izin Di pangkalan Stalingrad Utusan sang pemimpin Stalin bernama Nikita Diminta mengambil alih komando disana Karena tentara-tentara disana bertumbangan tanpa perlawanan Dan jika kota Stalingrad jatuh Maka seluruh negara akan diruntuhkan oleh Jerman Jenderal-jenderal dan petinggi disana Diminta memberikan saran untuk menguatkan prajurit Salah satunya ngomong Membunuh siapapun yang pengecut dan mundur dari peperangan pak Lalu tiba-tiba Danilov menjawab Jika bukan seperti itu caranya Melainkan para prajurit harus memiliki harapan kemenangan Dan menumbuhkan semangat juang dalam diri mereka Yaitu dengan cara menyebarkan koran Yang berisikan kisah pengorbanan dan kehebatan seorang pahlawan Danilov pun menyerankan sosok pahlawan tersebut Adalah Icang Sudah pasti bukan dong Vasili tentunya Artikel keberanian dan kehebatan Vasili pun dimasukkan ke halaman depan Lalu koran akan disebarluaskan ke seluruh penjuru Soviet Karena ide cemerlangnya Jabatan Danilov dinaikkan ke staff umum Sedangkan Vasili dimasukkan ke divisi penembak J2 sesuai keahliannya Hari demi hari pun berlalu Semakin banyak Nazi yang sudah dibunuh oleh Vasili Dan namanya semakin terkenal seantero Uni Soviet Hari itu Vasili akan menembak seorang tentara Jerman Tapi dia mengurungkan niatnya karena musuh hanya tentara rendahan Sampai akhirnya seorang bocil bernama Saca mendatanginya Dia mengajak Vasili dan timnya untuk makan di rumah ibunya Filipov Mereka pun senang menyambut kedatangan Vasili sang pahlawan Lalu tak lama kemudian datanglah Danilov dan tentara yang lainnya Lagi enak-enak ngobrol tiba-tiba datang seorang lagi yaitu Tania Yang ternyata dia menjadi sukarelawan di bagian pertahanan Dan tinggal di sebelah rumahnya Filipov Tania adalah mahasiswi sastra Jerman di Universitas Moskow Dan dia sering membantu Filipov mengurus Saca di sana Apa gak langsung sumringa Vasili melihatnya ya kan Ini kan cewek yang aku lihat di kereta sebelumnya Tapi bukan hanya Vasili lor Danilov juga sering menatap diam-diam ke arah Tania 21 Oktober 1942 Di markas besar Jerman Karena terlalu banyak tentara Jerman yang dibunuh oleh penembak Jitu Soviet Petinggi Jerman bernama Erwin Konig Gak pake ah Diminta untuk memburu penembak Jitu tersebut Keesokan paginya Vasili diminta mencari penembak Jitu dari Jerman Yang telah menghabisi tujuh tentara Soviet sendirian dalam waktu singkat Dikeker, dikeker, dikeker ke lantai 4 Ketemu dar helmnya jatuh ya kan Vasili pun meminta Ludmilla ikut bersamanya Untuk mengecek dan mengambil kalung militer musuh yang sudah mati tadi Sedangkan kekasihnya Anton berjaga di sana Tapi ternyata Di rumah Danilov yang baru bangun akan kembali ke pangkalan Dia menawarkan ke Tania yang bisa sastra Jerman Untuk bekerja di kantor pusat sebagai operator Awalnya Tania menolak Karena dia lebih suka langsung terjun ke lapangan Untuk berjuang Tapi Danilov bilang Jika keahlian Tania sangat dibutuhkan di kantor pusat Dan Tania pun akhirnya setuju Vasili dan Ludmilla mulai menyisiri gedung tempat penembak Jitu tadi Sampai akhirnya mereka melihat sebuah manekin Yang membawa senjata Itu artinya si penembak Jitu masih hidup Dan helm tadi hanyalah jebakan saja Penembak Jitu Jerman yang menyadari pergerakan Vasili dan Ludmilla Langsung mengeker dari balik gantungan baju Apa gak tegang ini mereka lor? Kala star soalnya ya kan? Dan gak tau musuh ada dimana Lalu Vasili pun menemukan puntung rokok musuh yang baru dimatikan Sampai akhirnya datanglah pesawat-pesawat Jerman Yang membom tempat tersebut Ludmilla mulai panik karena ledakan mengarah ke gedung mereka Meskipun Vasili sudah memintanya untuk tetap tenang Tapi Ludmilla langsung kabur dari sana Dan tewas ditembak oleh penembak Jitu Ternyata penembak Jitu tersebut adalah konik Dan dia sudah mengetahui wajah Vasili dari koran Soviet Secara kebetulan dia bertemu Saca yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih sepatu Konik pun mendapatkan informasi yang sangat menarik bahwa Saca kenal baik dengan Vasili Itu musuh dek malah diberitahu dek Di lain tempat setelah ledakan besar tadi Vasili dibawa oleh Kowlikov menuju markas besar Soviet Vasili pun menyalahkan dirinya atas kematian Ludmilla dan Anton Dan mengatakan jika penembak Jitu dari Jerman sangat-sangat OP Memiliki insting yang hebat dan tidak pernah pindah lokasi meskipun musuh mendatanginya Danilov pun mengatakan jika penembak Jitu tersebut bernama Mayor Konik Yang sengaja dikirimkan Jerman untuk membunuh Vasili Sekarang Kowlikov diminta menemani Vasili kemanapun dia pergi Dulu Kowlikov pernah belajar dibawah bimbingan sekolahnya Konik Sebelum Perang Dunia terjadi Tak lama kemudian Vasili melihat Tania disana Dia baru tahu jika Tania sudah dipindah tugaskan ke kantor pusat Setelah itu Vasili pun dibawa ke aula Dan disambut oleh media juga para petinggi disana Termasuk Nikita Wah ditanyain macam-macam kamu beneran bunuh Serigala umur 5 tahun Gimana rasanya melawan penembak Jitu dari Jerman Lalu Vasili pun flashback saat dulu dia dilatih oleh kakeknya Karena Vasili gak berhasil membunuh Serigala yang sedang berlari Kakeknya pun mengambil alih sebelum kuda disana tewas karena gigitan Serigala Dan Vasili meminta maaf karena dia tidak membidik dengan tepat 23 Oktober 1942 Hari itu Vasili, Kowlikov, dan Volodya akan bertugas memutus kabel teleponnya Jerman Dan memancing para tentara untuk memperbaikinya agar bisa ditembak endasnya Ketika mereka menyusuri selokan kecil Seret, eh ada yang bidik tuh di atasnya kan Tapi ternyata itu hanyalah mayat Setelah itu mereka harus pindah gedung biar dapat posisi yang enak Dan Vasili akan menyebrang duluan Vasili berhasil memutus kabel telepon Dan sekarang mereka menunggu petugas reparasi Jerman Untuk memperbaikinya Kowlikov pun menceritakan masa lalunya saat Soviet dan Jerman masih damai Dulu dia berlatih sniper di sekolahnya Konik Tapi setelah perang dimulai Kowlikov dimasukkan ke dalam penjara Soviet Karena dianggap sebagai pengkhianat Disiksa lor sampai rontok semua itu giginya Untungnya setelah itu Kowlikov dibebaskan Tak lama kemudian datang lakang reparasi Jerman Dan Kowlikov pun langsung menembaknya Kowlikov yang mendapatkan laporan penembak Jitu Merusak kabel telepon Akan mengecek ke lokasi Tapi sebelum itu dia mendatangi Volodya Yang ternyata ketangkep sama tentara Jerman Kok bisa itu loh Karena Volodya gak mau ngasih tau Dimana lokasi temannya Vasili dan Kowlikov Dengan kejinya Konik mengganti pakaian Volodya Dan dipaksa sosokan jadi tukang reparasi Jerman Biar nanti dia ditembak teman-temannya sendiri Dan Konik bisa mengetahui dimana lokasi Vasili berada Setelah itu Kowlikov yang memiliki insting Jika Konik sedang mengintai mereka Sengaja memancingnya dengan helm yang diangkat-angkat Biar helmnya ditembak Dan Vasili tau dimana lokasi Konik ya kan Tapi Tidak terpengaruh sodara Konik hanya tersenyum karena mengetahui Itu hanyalah umpan belaka Mereka berdua pun beranggapan Oh berarti si Konik gak ada disana Aman lah ya Sekarang mereka harus melompat lagi Pindah ke lokasi lain biar gak ketahuan Tapi Konik sudah menyadari pemikiran mereka Dan standby fokus bersiap menembak Jika ada yang melompat Karena sebelumnya Vasili yang lompat duluan Berarti sekarang giliran Kolikov yang pertama melompat Langsung lur Sepersekian detik ditembak Endasnya Gila sih Konik ini Sampai gemeter tangannya Vasili Karena musuh yang satu ini gak kaleng-kaleng ya kan Di markas besar Soviet Danilov mendatangi Tania yang sedang menangis Karena ternyata Tania ingin kembali ke rumah Dia beralasan jika hatinya tergerak Untuk terjun langsung ke area peperangan Ya ini lho luar biasa emang Mbak Tania Vasili yang sudah sampai di markas besar Mulai jiper karena Konik bisa menembak orang yang sedang melompat Dan itu sangatlah mustahil Vasili pun tidak yakin bisa menang dari Konik Tapi Danilov tidak ingin Vasili menyerah begitu saja Dia berjanji akan membuat Vasili mengetahui pergerakan Konik Selangkah lebih cepat Karena Danilov memiliki seorang informan Yang bisa melacak pergerakan Konik Sesuai permintaan dari Danilov Vasili pun mendatangi Tania Untuk merayunya kembali bekerja di kantor pusat Tapi Tania bilang Jika alasan dia keluar dari kantor pusat Bukan hanya ingin ikut berperang Tapi dia juga mendapatkan informasi Bahwa orang tuanya telah dibunuh Jerman Dengan sangat kejinya Maka dari itu Tania ingin membalas perbuatan Jerman Di lain tempat Konik kembali bertemu dengan Saca Dan menyogoknya banyak makanan Agar Saca mau memberitahu Dimana akses Vasili Untuk menyusup mendekati pertahanan Jerman Agar Saca mau memberitahu Dimana akses Vasili Untuk menyusup mendekati pertahanan Jerman Dan Saca pun akhirnya membocorkan Jika selama ini Vasili masuk melalui selokan kecil Hari itu peperangan dimulai kembali Dan kali ini Konik sudah menunggu Vasili keluar dari selokan Dengan menggantikan posisi mayat sebelumnya Vasili yang memiliki firasa jika Konik akan menunggunya disana Akhirnya mencari jalan lain melalui pipa Dan akan memutar lalu menembaknya dari belakang Tapi sayangnya Konik mendengar suara kelontang-kelontang dari pipa Dia menyadari jika Vasili akan keluar di ujung pipa tersebut Dugaan Konik bener lor Vasili keluar dari sebuah pipa di luar bengkel Baru aja Vasili dan temannya mulai jalan Langsung di door temannya ya kan Dan Vasili hanya bisa bersembunyi Di balik rongsokan besi yang sangat kecil Temannya yang hanya tertembak di bahu Diminta segera kembali Nah ini yang susah siapa Vasili jelas Kelihatan dikit langsung koit Vasili pun berusaha mengambil senjatanya Dengan pisau yang diikat tali Tapi yang terjadi Tali sekecil itu aja bisa kena dong Lalu tiba-tiba pesawat-pesawat Jerman kembali memborbardir Dan banyak pecahan kaca yang jatuh di dekat Vasili Di lain sisi Tania yang akan ikut berperang dihentikan oleh Danilov Dia ingin Tania kembali ke kantor pusat Agar tidak mati begitu saja Lalu tiba-tiba datanglah tentara yang terluka tadi Dan memberitahu jika Vasili dalam keadaan terdesak Tania pun segera maju ke sana Dan dengan menggebu-gebunya Tania yang keluar dari pipa Ingin segera menembak Konik Sst, eh, eh, nunduk, nunduk, pala nunduk Mepet, mepet, mepet ke pipa, mepet Kata Vasili Konik yang melihat gelagat aneh Vasili Dari pantulan pecahan kaca Langsung mengeker ke arah pipa Setelah Tania ditenangkan Vasili memintanya memutar kebalik pipa-pipa Dan memintanya mencari sepotong kaca besar Dengan jeniusnya Vasili menginstruksikan Tania Untuk melakukan suatu hal yang luar biasa cerdas Dengan luka di tangannya Konik kembali menemui Saca Dan bertanya semua hal tentang Vasili Sekolah apa enggak Suka main PUBG atau ML Dan juga adakah wanita yang dekat dengannya Konik juga bertanya Kenapa Saca mau berhianat dan membantu Jerman Sambil menyemir sepatunya Saca menjawab Karena Jerman yang akan memenangkan perang tersebut Hubungan Vasili dan Tania pun semakin dekat Mereka ngobrol ngalor ngidul Dan terus bertatap-tatapan Malamnya saat semua tentara sudah tidur Tania sudah sangat bergairah Tak tertahankan Mendatangi Vasili dan mereka pun Akhirnya berhasil oleh Mana ada yang masih bangun lagi Untung enggak ketahuan Cari sensasi emang Di lain tempat Danilov yang sudah terbakar api cemburu Karena cintanya bertepuk sebelah tangan Meminta Saca untuk memberitahukan ke Konik Jika Vasili akan melakukan serangan di pabrik Udah enggak bener Udah enggak bener Beritahu Vasili akan ada di sana Keesokan paginya Vasili mendatangi Danilov Untuk memintanya berhenti menulis artikel Tentang dirinya Karena Vasili tidak ingin terbebani dengan hal itu Dan memilih menjadi tentara biasa saja Tapi Danilov tetap menolak Dan akhirnya memberitahukan siapa informannya Yang ternyata adalah Saca Danilov memberitahu Jika selama ini Saca pura-pura membelot Dan mendekati Konik Mendengar itu Vasili meminta Saca Menunggunya di luar Dan saat itulah Vasili sangat-sangat emosi Karena Danilov memanfaatkan Seorang bocil melakukan misi beresiko tinggi Tapi Danilov membentaknya balik Karena semua ini atas kemauan Saca sendiri Yang sangat mempercayai Vasili Danilov bilang Jika Saca sudah memberitahu Konik Bahwa besok pagi Vasili akan menyerang di pabrik Jadi sekarang Vasili sudah tahu Dimana dia seharusnya menunggu Konik Oh ternyata maksud dan tujuan Danilov ini baik lor Setelah itu Saca memberitahu Dimana Konik akan bersembunyi esok pagi Dan Vasili pun memeperi tanah di wajahnya Lalu sembunyi di antara mayat Semalaman Vasili menunggu Konik keluar dari sarangnya Tapi karena saking capek ngantuk dan lelahnya Vasili pun tertidur Bahkan suara tembakan dan ledakan bom Gak berpengaruh sama sekali Sampai akhirnya Konik berhasil naik ke persembunyianya Dengan aman Dan akan mencari dimana Vasili berada Ketika peperangan di pabrik telah selesai Konik pun mencurigai kelihatan cahaya Teleskop di tengah-tengah tumbukan mayat Pas banget mau ditembak Eh ada tentara Soviet Ngambilin barang-barang yang ada di mayat Sempet-sempetnya dong Tapi tanpa sengaja Berkat bantuan Tuhan yang maha esa Vasili masih bisa selamat Karena posisinya diubah Konik pun menganggap itu tadi Hanyalah senjata bekas mayat-mayat disana Lalu Konik pun pergi Tentara klepto yang tadi telah ditangkap Dan ternyata dia mengambil buku Berisi identitasnya Vasili Karena itulah Jenderal Paulus Menganggap Vasili telah mati Dan akan mengirimkan Konik kembali ke Berlin Karena misinya sudah selesai Setelah itu Jerman langsung menggembar-gemborkan Dengan toanya Bahwa Vasili sudah mereka bunuh Dan meminta Soviet untuk segera menyerah Konik pun kembali menemui Saca Dan mengatakan Jika Vasili pasti belum tewas Karena dia merasa belum membunuhnya Maka dari itu Konik akan menunggu Vasili Di dalam menara air Dekat stasiun kereta Ketika Danilov galau Dimana Vasili berada Tiba-tiba Celing muncul dong orangnya Di sebelah Vasili bilang Jika dia sudah tidak berguna lagi Karena malah tertidur saat misi Dan kehilangan peluang Menembak Konik Saca yang juga ada disana Mengatakan Jika Konik berada Di menara air stasiun kereta Menunggu kedatangan Vasili Gak pake lama Vasili pun langsung OTW ke sana Di stasiun kereta Terlihatannya yang masih Mencari Vasili Konik yang melihat sedikit Senapan Tania Mengira itu adalah Vasili Dan dia akhirnya tahu Jika selama ini Saca hanya berpura-pura Membelot Sampai akhirnya Vasili Bertemu Tania Dan mereka pun Langsung berciuman Namun di kejauhan Terlihat Danilov Yang menatap Dengan penuh Cemburu Keesokan harinya Saca diminta Menemui Konik Dan dia dibawa Dengan sangat kasarnya Ke suatu tempat Vasili dan Tania Yang habis berhasil Lulis semalaman Terus mengobrol Dengan sangat intim Vasili pun mengatakan Jika dia sudah melihat Tania sejak di kereta Tapi saking cantiknya Tania Vasili tidak bisa Memandang matanya Sampai akhirnya Tania melihat Suatu pemandangan Yang sangat mengerikan Gila Si Konik Gara-gara saja Ketauan jadi mata-mata Digantung tinggi banget Kayak gitu lor Biar bisa dilihat Sama Vasili ya kan Di tengah peperangan Yang masih berkecamuk Tania pergi Menemui Danilov Dan membawanya Ke rumah Filipov Tujuan mereka kesana Untuk meminta Filipov Segera naik kapal Dan menyeberangi sungai Ketempat yang aman Karena kemungkinan Stalingrad akan berhasil Ditaklukkan oleh Jerman Tapi Filipov tidak mau Meninggalkan rumahnya Yang penuh dengan Kenangan bersama Anaknya Saca Agar tidak menyakiti Hati Filipov Danilov pun mengatakan Jika Saca tidak akan Pernah bisa pulang Ke rumah lagi Bukan karena alasan Sudah dibunuh lor Tapi karena membelot Dan memihak kepada Jerman Filipov yang mendengarnya Sangat sedih dan kecewa Lalu dia akhirnya Mau pergi ke kapal Untuk menyeberangi sungai Tapi yang terjadi Karena ledakan tersebut Tania yang berlari paling belakang Terluka sangat parah Meskipun tim medis Menyatakan Tania Tidak akan selamat Tapi Filipov masih yakin Tania bisa bertahan hidup Dan memohon agar mereka Berdua dibolehkan Naik ke atas kapal Mereka pun akhirnya Diizinkan untuk menyeberangi sungai Tapi sebelum pergi Filipov menempelkan surat Untuk anaknya Saca Yang berharap dia Akan baik-baik saja Ketika peperangan Sudah meredah Terlihat Vasily Yang masih terus mencari Dimana Konik berada Dia sangat yakin Konik juga sedang mencarinya Di tempat tersebut Tak lama kemudian Datanglah Danilov Dia menyampaikan bahwa Tania sudah tewas Ketika akan mengantarkan Filipov ke atas kapal Vasily yang mendengar Kabar tersebut Hanya bisa menangis Dengan luka yang cukup parah Danilov ingin melakukan Satu hal terakhir Yang mungkin bisa Membuat perubahan Yaitu dengan Sengaja menampakkan dirinya Agar dia ditembak oleh Konik dan Vasily Bisa mengetahui Dimana lokasinya Ternyata Konik bersembunyi Di bawah rongsokan Melihat tembakannya Yang tepat di kepala Konik mengira Itu adalah Vasily Dia pun keluar Dari persembunyiannya Dan berjalan ke area terbuka Dengan sangat lengahnya Sampai akhirnya Dia menyadari Jika Vasily masih hidup Dan sedang membidiknya Itu artinya Vasily sudah memprediksi Kemana Konik akan pergi Karena tahu dia pasti akan mati Konik pun hanya bisa pasrah Dan melepas topinya Sebagai penghormatan terakhir Vasily memelukan tangan Danilov ke sniper Milik Konik Dua bulan telah berlalu Tepatnya di tanggal 3 Februari 1943 Hari itu adalah hari Dimana Jerman menyerah Dan berhasil dipukul mundur Oleh Soviet Terlihat Tania Yang ternyata berhasil Diselamatkan Dan sangat senang Mendengar berita Kemenangan tersebut Lalu tak lama kemudian Datanglah Vasily Yang selama ini Selalu mencari Dimana keberadaan Tania Dan akhirnya Cinta mereka pun Dipertemukan kembali Kini Vasily telah dianggap Sebagai pahlawan Uni Soviet Dan beberapa kali Mendapatkan penghargaan Bahkan sampai hari ini Senapan milik Vasily Yang melegenda Masih bisa dilihat Di museum sejarah Stalingrad Buyer Ini film emang Epic banget sih lor Luar biasa Film ini didasari Dari sebuah novel Berjudul Enemy at the Gates The Battle for Stalingrad Karya William Craig Tidak berdasarkan Kisah nyata ya lor Tapi terinspirasi Dari peristiwa nyata Jadi Vasily Dan Konig itu Beneran ada Dan Vasily mengaku Telah berduel sniper Selama 3 hari Dengan Konig di Stalingrad Banyak sejarawan Yang menilai Bahwa kakalan Jerman Di Stalingrad Adalah awal Dari kejatuhan Nazi Jadi setelah itu Nazi Terus dipukul mundur 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 Sampai Berlin Dan dikepung Sama Soviet Ngapain sih orang-orang ini Perang ya kan Mending ngopi bareng Di warkop Ya gak lor Mau gak Gak mau Tak senai perndasmu Yowes segitu dulu Aku Hicang undur diri Maturnuon dan Senu Untuk macem-macem Dengan Vasily Vasily Untuk liat subscribe Bawain Assalamualaikum lor Mumbung Mombung Mumbung 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 Terima kasih.